Ya, pemirsa dalam rangka menyambut milat Muhammadiyah ke-107, pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwungu, Kabupaten Kendal, menyelenggarakan Kemah Da'wah pada Sabtu 9 November hingga Ahad 10 November 2019 di lapangan sepak bola desa Mulyosari Sukorjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam rangka menyambut milat Muhammadiyah ke-107, pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwungu, Kabupaten Kendal, menyelenggarakan Kemah Da'wah pada Sabtu 9 November hingga Ahad 10 November 2019 di lapangan sepak bola desa Mulyosari Sukorjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Acara dibuka dengan upacara yang diikuti oleh seluruh peserta Kemah. Sebanyak 146 peserta dari utusan seluruh amal usaha Muhammadiyah, portom dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwungu yang meliputi sekolah Muhammadiyah dari TKTMI hingga perguruan tinggi, Lembaga Keuangan Muhammadiyah yakni Betu Tamwil Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah Daru Istiqomah, serta Pantiasuhan. Kemah Dawah dilaksanakan sebagai media silaturami keluarga besar Muhammadiyah Kaliwungu, sekaligus memperingati milat Muhammadiyah ke-107. Kemah Dawah juga sebagai media konsolidasi organisasi menuju terbentuknya Muhammadiyah yang unggul, kuat, dan berdaya saing. Ketua Panitia, Edi Hansha berharap, kegiatan Kemah Dawah tersebut akan membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan dan siap menyongsong kebangkitan gerakan Muhammadiyah di Kaliwungu. Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliwungu, Kabupaten Kendal, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Kemah Dawah tersebut. Sangat mengapresi sekali kegiatan-kegiatan ini karena memang ini sangat diperlukan bagi warga kita sehingga lebih mengakrabkan antara PCM, kemudian Hortum, kemudian para amal usaha sehingga tidak merasa, sehingga anak-anak ini bisa berkenal dengan para pimpinannya di Jengah Cabang, Kaliwungu. Usai upacara dilanjutkan dengan fun game atau permainan yang diikuti oleh seluruh peserta Kemah dengan dipandu oleh Kepanduan Nisbul Watton Kaliwungu. Fun game tersebut memberi semangat dan menghangatkan suasana di awal acara. Terlihat para peserta mulai dari pelajar Muhammadiyah hingga ibu-ibu Aisyah tengah semangat mengikuti acara tersebut. Sebelumnya, para peserta harus menempuh jalan berliku dan jarak yang cukup jauh dari kota Kendal, Sesampanya di lokasi, Panitia telah menyiapkan sejumlah 22 tenda kecil dan 5 tenda besar yang berdiri di tengah lapangan sepak bola Mulio Saris Korojo, Kepupaten Kendal, Jawa Tengah yang akan menjadi penginapan para peserta selama kegiatan Kemah berlangsung. Isna Tarwiati memberitakan dari Kepupaten Kendal, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!